selamat menikmati belum nanya warga ya karena taunya gunung di puncak makanya kita melintasnya saja luar biasa kamaraman, coba lihat kita main lokasinya ekstrim makanya kita butuh tenaga ekstra mudah-mudahan mohon doanya ke para sahabat official kebercon dan jangan lupa juga untuk para sahabat bang jordi official mohon dukungan dan doanya terutama doanya, biar saya bisa maju bersama sukses kru-kru kita kru-kru mercon official mudah-mudahan kita berkembang bersama sukses bersama jangan lupa bang jordi official disitu nanti subscribe, like, share, dan komen adapun kita tujuan ke gunung ini adalah punya misi ya Mat Pelor dengan Ustaz Jerry dan Mbak siapa Mbak ya Pak? Mbak Ratu Cakra jadi insya Allah mudah-mudahan kita meminta ke Allah supaya ada penindungan terhadap kita karena kita mengejar kiraksabuana yang ada di gunung ini maka kita harus berhati-hati bagaimanapun kiraksabuana ini buas mau buas dia lebih buas apalagi suka ngembrut makan minum alir jadi kita harus berhati-hati dengan kebuasan beliau bagaimanapun kita meminta ya pertolongan kepada Allah bukan hanya ke manusia tapi ke Allah kiraksabuana sebuas-buasnya kalau memang dia ilmunya tinggi tapi tetap saja balik lagi ke Allah karena segala sesuatunya Allah yang lebih maha pengasih maha penyayang maha adil dan maha penolong jadi bagaimanapun kita serahkan pada Allah kita hanya surah istriah dan berusaha ada pun nanti ini Mbak Ratu Cakra sudah meminum madu? sudah karena untuk penawas stamina dan juga kekuatan dalam perjuangan kita mencari keberadaannya kiraksabuana supaya tidak cepatlah ya betul jadi para sahabat ofisial Kimmerdekon dimanapun berada madu Rukiah ini sangat luar biasa mampatnya jadi saya juga mengonsumsi Mbak Pelo dengan Ustadz Jari dan Mbak Ratu Cakra ini saya mengonsumsi saya saja setiap pagi siang dan sore saya konsumsi satu-satu-satu sendok sehingga saya punya pembungkaran untuk misi saya membongkar kedoknya kiraksabuana dengan antek-anteknya bagaimanapun mereka harus kita bisa tobatkan dengan si dacil juga dengan keliti ke dacil ini mempapaten oh iya siap Ustadz Jari subhanallah baik tujuan kita katanya nah makanya untuk para sahabat topi-sopi Merchan dimanapun berada mohon satu kali lagi mohon doanya dan dukungannya bagaimanapun kami punya misi ini tetap saja karena mereka ini sangat mungkar kiraksabuana sangat memang apa ya dengan kelakuan yang kayak tadilah mungkin manusia ini lebih daripada binatang kelakuannya nah makanya kita harus berjuang disitu kemustrikan kemungkaran bagaimanapun misi kita kita satukan ya satukan ini sudah bawa kulit kijang sudah sudah nah kulit kijang ini mempahatnya tadi kalau untuk berjualan tinggal di kotak taruh ya untuk kalau memang kita suka keluar rumah kita bawa kantongin ya metelor untuk menjaga apa ya tadi ada begal hipnotis bulimu gendam dan lainnya insyaallah Allah insyaallah ada pun pemesan produk yang lain garam asma dengan apa air siunan bonang ada daun kelor ya ada jamu sakti tinggal kalau mau pesan tinggal buka klik aplikasi sopi disitu nanti muncul kimercon alhikmah produk situ banyak tinggal pilih ada madu kulit kijang ada daun kelor ada air sunan bonang jadi banyak tinggal pilih nanti pemesanan itu tinggal ke nomor admin 0812 14 68 40 98 kesitu selain nomor itu tidak ada takut khawatir ada oknum penipuan jadi hati-hati untuk pemesanan selain nomor itu jangan khawatir ada oknum penipuan makanya kita sendiri untuk Bang Pelor dan Bu Cakra penyirat Ratu Cakra ini ya dengan Ustaz Jerry kita nanti biarpun gimana pun harus hati-hati ya kita ucapkan Bismillah bagaimana dengan ketuan Nabi ya kita biarpun siar biarpun kita tujuannya jihad bisa berilah untuk apa untuk bisa menolbatkan kiraksabuhana dengan antek-anteknya dacil dengan antek-anteknya ini sekarang ini kan semakin merajala lah semakin merajala sehingga kita juga yang berjuang jangan patah semangat tetap harus semangat bagaimanapun ini ya kita sudah banyak korban udah banyak pengaduan dari warga bahwa mereka sudah menganut ilmu sesat gitu kan yang memang konon katanya ini kiraksabuhana dengan antek-anteknya suka setiap malam melakukan minum air lembir perempuan dibawa dari desa si kigondrong itu dengan kikentuk pemungkas dibawa perempuannya ke kikiraksabuhana disitu digawi sama kigondrong yang remitnya itu kigondrong itu dia mengolos sama kik pemungkas sehingga air lembirnya dibawa ke kikiraksabuhana diambil diritualkan diminum itu sudah menyesatkan para sahabat jadi disini kita berhati-hati dengan sesat mereka yang sangat luar biasa kita hati-hati selalu hati-hati dengan ucapan doa minta doa ke para official official kibercon dengan minta dukungannya biar kita terhindar dari serangan kikiraksabuhana dan antek-anteka kigondrong itu dia orangnya selalu ganteng ganteng sebetulnya tapi hatinya yang kurang ajar ikut-ikut kikiraksabuhana kentung kecil tapi tetap hatinya tapi mudah-mudahan kita tetap jangan melihat dari sisinya ya Ustaz Jari betul Ustaz Jari tetap berjuang ya tetap berjuang untuk bisa menobatkan mereka sehingga mereka matinya dengan usul hati dan alhamdulillah selama ini kita gak merasa kelelahan atau capek ya karena selama ini kita dibekali oleh Kim Erco keberkobatan yang seperti tadi kita sebutkan itu ada madu ada iruki ada segala alhamdulillah sampai sampai saat ini kita tetap kuat dan semangat untuk mencari keberadaannya sampai bisa membuat kikiraksabuhana itu bisa berubah berubah kita bawa kalau bisa ini kikiraksabuhana kita bawa kepada pokok kita urus bagaimana caranya mereka menjadi orang soleh begitu kan terus kalau kita perjalanan sudah lelah kita tetap semangat bagaimana pendapat nyiratu untuk nanti berhadapan dengan mungkin kikiraksabuhana ya ada pun nanti setelah kita bertemu kikiraksabuhana karena selama ini kan kita selalu gagal 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 untuk membawa kikiraksabuhana bersama antek-anteknya untuk ikut kepada pokokan atau bertalbat nah ada pun terjadi seperti itu lagi kita jangan putus asa ataupun patah semangat untuk melanjutkan misi kita itu karena kita perjuangan kita ini kan bisa bililah ya tidak harus kita harus mundur ataupun menyerah gitu apapun yang terjadi nanti kita harus terima resiko apapun biarpun kita mati betul karena mereka memang sangat kuat biarpun kita mati karena kita bisa bilah insyaallah kita akan diterima iman islam kita dengan ya tadi mati dengan khusus khotiman lebih bersyukur lagi kalau selama perjuangan kita ini membuahkan hasil terutama membawa kikiraksabuhana bersama antek-anteknya itu kembali ke jalan yang benar amin mudah-mudahan kita berharap kikiraksabuhana dengan dacil ini dengan kegondoran tumpah mungkas ya dacil dengan antek-antek komar dengan si abrak mudah-mudahan matinya ini dengan sudah bertomak jadi matinya khusus khotiman kalau begini kan minum lendir tiap malam bagaimana khusus khotiman kalau dengan keadaan yang sudah betul sesat musrik gitu kan menurut ini bang metolor bagaimana pendapatnya kita datang ke kikiraksabuhana kalau menurut saya sih ya menurut untuk pengejaran tirasabuhana ini oke bersama siapa tuh yang kecil tanek itu yang kelicik lebih visionnya cepat lebih bagus tobatkan aja oke kalau itu nggak ditobatkan saya rasa nanti makin tambah aja tuh korban-korban iya iya betul ini kan udah banyak aduan ke bang iya siap orang tuanya gadis-gadis yang dicampir betul yang diambil lendir betul nah itu kan kasian juga betul kalau ini disini kita ayo siap tempur untuk membela disana masyarakat iya banyak yang orang di jolemi ya kemungkaran dan kesesatan apapun bentuknya kita tetap harus bertahan untuk membela orang yang benar bukan orang salah ya biarpun salah kalau ada uang jangan jangan dibela betelor iya sama aja kita juga rusak begitu kan begitu juga datang dengan Ustadz Jerry bagaimana Ustadz Jerry mungkin hanya kode saja oh subhanallah ini perjuangan kita kata Ustadz Jerry para sahabat ofisial Kibercon kata beliau sangat bagus bahwa perjalanan kita ini Zizid Bisa Bilih untuk segala sesuatu kemungkaran yang ada maka beliau juga bilang tadi memberikan kode dia komunikasi dengan daun karena Zizid Bisa alam Bilih dengan daun aja bisa komunikasi bisa berinteraksi jadi kita mungkin ada hal sesuatu apapun kita bertanya insyaallah ini ada atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridoannya kita bagaimana kalau sekarang ini kita jalan nyaratu sudah siapkah kalian semua siap nyaratu dengan metolo dan usah jari Allah berarti kita siap jalan jadi para sahabat kita mohon doa dan dukungannya karena kita mau menggeribat ini lokasi yang memang tepat persenungan tepat persenungan Kiraksabuana ayo kita ucapkan bismillah bismillahirrohmanirrohim berselawat ikut menggabar ini ada ini juga ini hati-hati para pak sahabat ini ada botol ya berarti di kuburan hati-hati ini kita lewatnya belas ini saja ini lewat juga kameramen ini mungkin tanda kuburan ya banyak sekali kuburan itu ya iya jadi ya iya betul kuburan yang udah buah sekali botolnya juga sama botolnya ini ciri jadi kita lebih kesen kita berselawat saja berselawat saja berselawat saja hati-hati ini ada ada orang yang lagi bentengah coba-coba dipantau kesana saya pantau disini hati-hati hati-hati lu jangan matang-matang hujan soalnya kalau sampai tidak lewati dulu bayat gua harus bisa melewati kuburan kita bacok ya orang-orang ini kita enak lu berani lu 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 jeng jangan bilang bilang ngapain lu kemarkasi buana mana bos si dacil tidak ada pokoknya saya utusan dari bos dacil untuk mengambil pusaka kirak sebuana ambil pusaka ya bakalan jeng panjang si jeng 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 udahlah jangan halain gua bantai nanti kita bantai nanti urusan gua pokoknya sampai di mana juga tetap gua ingin tahu kembatan lu bos lu mana kasih dacil jangan berbelah bos gua anak gua hanya bertiga gua siap pelan lu bila kita bacok ya raki apa yang mana kembarangan aja bacok bacok kira cil aja lelang satu lelang jangan sekali-kali berharap kemarkasi buah anak tetap hadapi kita kita aja mampu apaan kita dikucin begini singkatannya udah lejah lejah macem-macem nanti dulu mereka pasti debat dulu nanti dulu sabar dulu apa lu keperluan kibuana mau apa mau ngambil pusaka mau ngambil pusaka gua ada perintah dari peskuah waduh ngambil pusaka kibuana tidak seperti membalikan telapak tangan itu bukan hal yang mudah apa mudahnya sih gampang bagi kami ngelewatin kita bagi rumah gampang tapi belum bisa udah masuk aja ngapain bos lu aja si dacil gak bakalan mampu mengambil pusaka kibuana enak aja kita harus masuk kita singkat aja apa ngeliatin gua lu ngeyel amat dari tadi ya gua bunuh juga ayo ini yang iiii iiiiiiii iiii 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 berop jam itu ini eaaaaaaaaaaaaa guru ente aja yang suruh datar kalau ente-ente padang, ngadepin kita aja kagak mampu udah panggil gurunya siapa? pokoknya agak punya anak buah kidachi lho usah kaki buah anak dia tuh orang hebat lu mending pulang sekarang daripada lu memaksakan diri siar pake malpun tetep buah akan maju gak bisa dihalang lagi pasti mereka berdebat terus suruh kesini si lacil siapa yang lebih mampu mencegal baru berbicara benda pusaka kepentingannya apa? kepentingannya buat apa sih? benda itu? pokoknya buat bos gue biar hewet bosnya aja suruh dataran kalau ente-ente padahal belum cukup bos dacil gak bisa diganggu dia lagi ngemprut belum tau dia ya? iya juga bos lu mau ngemprutnya udah gini aja pokoknya saya mau lewat aja nih kalian dua-duanya sudah ngemprut lu kalau masa gue bantai nanti lho apaan yang mau bantai? apa lu gue bunuh kalian lho? gue patahin juga lho kalau gak bisa diajak damai nih orang kita patahin aja kita habisin aja bangun lho hei 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 tunggu-tunggu anak apa ini? waaah tunggu-tunggu tunggu-tunggu hei jangan ribut-ribut kamu apa? ini apa kamu? disini ada apa nih? ngomong nih ini kayaknya anak gue si dacil betul ini kiraksaboras komar dengan si jagur dengan si abrak gue kenal dengan si jek ya lu pada ngapain lu? gue mau ngambil pusaka gue dihaling-haling oleh mereka bos enak aja lho ini tadi juga saya ini kesini datang kesini untuk mengejar kiraksabuana ternyata saya pilihnya ini tepat juga ada beberapa antek-anteknya si dacil untuk mengejar pusaka betul itu kan? iya nah kalian ini daripada ribut-ribut menjadi nanti korban kalian ini antek-antek yang memang diperalat oleh dacil oleh kiraksabuana jadi hati-hati kalian jangan mati nanti keadaan belum bertobat nanti matinya gak usulnya timah nanti kamu anda ini siapa? bawa-bawa orang kaya kayak sini kesini astagfirullah apa? tujuan anda kesini mau apa sih? orang menyeramahi kita oke tujuan saya kesini adalah untuk mengejar kiraksabuana karena dari warga sekitaran sini saya informasi ya ada informasi ya ke saya bahwa kiraksabuana melakukan ritual disini bawa banyak sekali gadis-gadis yang diculik oleh antek-anteknya dibawa disetubuhi diambil air lendirnya diminum juga aduh 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 ini sudah sesat makanya sekarang saya kesini melihat kalian pada berantem pasesan dia bukannya yang sesuai lihat kalau untuk cerama kenapa banyak masjid-masjid saya bukan cerama saya bukan cerama jangan usilah dengan kehidupan kita disini iya nih kalau hidup beragama bernegara dengan baik kita sesuai dengan aturannya apabila ada kesesatan dan kemungkaran kami akan siap aduh dengan Ratu Cakra dengan Ustadz Geri dengan Bang Pelor kami akan hadir di tetangani betul bagaimanapun anda sudah sesat kalian sudah sesat kalian sudah dirasuki iblis dengan apa doktrinan kiraksabuana sudah sudah apa gak usah denger lu Dordi datang kesini mau ngamanin apa mau mau masuk ke tempat guru saya apa gimana nih saya berharap disini kalian antek-antek kirasabuana dengan dacil kalian jangan bersetegang terus ini sudah mengganggu kearungan kalian sudah mengeluarkan warga sekitar sudah minggir jadi lebih baik anda tobat antek-antek tidak usah ribut dulu kita baik-baik dulu nanti dulu nanti dulu nanti dulu nanti dulu dengerin dulu dengerin dulu kalian saya berharap ini kalian kepada epokan kimercon kalian disana bertobat mengaji dengan bagaimana cara langkah kalian baik eh itu urusan gue mau tobat kok enggak berarti ini kita adukan ke bos ke guru kita jangan dulu jangan nanti kalian dengar kalian dengar kalian mau tobat apa tidak kalian mau tobat apa tidak udah telepon komunikasi dengan dengan beliau coba komunikasi kan itu baik mengajak kalian ini supaya tadi biarnya enggak sesat betul betul lebih baik di musholah diponok pesantren dengan dirama ini cuman memberi masukan aja kalau bisa tidak didengar tuh ya masukan dari bang jordi masalah berarti udah intinya nggak usah ikut campur urusan kami kita masing-masing aja pokoknya matahari mau bilang apa pokoknya kita mau besoknya sebuah anak apapun namanya tetap emang enggak ada jalan lain kalau begini lumayan juga sih kayak gini pasti mereka menyerang lagi menyerang juga dikuat juga mereka matelor pasti mental juga nih matelor hati-hati karena mereka mengeluarkan ini hati-hati matelor sini hati-hati hati-hati Hai Hei kalian sudah tidak bisa mendengarkan tidak bisa tetap mau tomat tidak tidak udah kalian berusaha dengan saya oke kita lawan sikat perlu kita kasih mereka kabur ini kalau udah kasih kabur semua ini itu melulu dengarnya mungkin mereka ini belum ada efek nyerah juga ya Mungkin latihan-latinya harus kita kamu jangan-jangan ini dia jaguar jadi gila ini coba penasaran sampai umumnya di jari-jari ini bisa Oh segitanya lu enggak mampu selalu menghina Ustadz Jerry malah berdiri lagi mereka apa sih maunya Udah Ustadz Jerry bersabar bersabar dengan 3 kali mereka mereka bisa bisa mati nanti belum bertobat mereka usai hati-hati gue bilangin lagi gue ingetin nih gue juga manusia biasa yang banyak kekurangan daripada kelebihan gua insya Allah mudah-mudahan istriqomah di jalannya Allah lu mau taubat apa enggak sih sebetulnya bosen dengan ceritanya itu melulu orang lain apa amik kami udah penuh minum-minum Erlendir Jordi jadi anak gua ibu-anak ini udah diisi apanya segala apapun penuh kami semua Oh gitu jadi lebih baik berantem gua baru pada tobat Oh ya udah ngomong kalau gitu lu kalau begitu lu udah ya ya apa ya apa ah 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 awas si jagurnya hati-hati itu perutnya kalau kepenungan itu awas dia ngeluarin ilmu kodok apa macam ini si Abra gini di sini udah nggak bisa dibilangin kalau begitu udah sikat satu-satunya udah matelor hati-hati Oh ya udah lebih baik mereka pada bertobat bismillahirrahmanirrahim Allah kabur biarkan 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 laporan ke gurunya biarkan mereka kita tetap harus tetap hati-hati tetap waspada karena si dacil dengan kira Sabwana ini mungkin menarik buahnya bisa laporan ya tapi kita tetap tapi tapi saya akan jadi masih perlihatan juga tuh seharusnya anak-anak itu kalau anak buahnya antek-anteknya sih raksa buahnya tuh ya dikasih kita jangan kasih ampun ya gitu ya Iya kita bikin sekarang kita bikin sekali aja menurut pilih saya ini kedua-duanya dacil rombongannya dengan Ruki Raksabwana pasti datang ke sini kita sebelum melangkah aja pasti datang enggak makanya kita harus waspada dan hati-hati tapi kan tujuan kita bukan untuk membinasakan mereka betul intinya untuk bisa untuk melobatkan gitu jadi kasihan kalau kita harus mematikan mereka tuh menghabisi ini ini dacil hati-hati tuh kan datang bener-bener pilih saya ini begini ini pasti si Benjo atau si ini sih ini juga pasti datang hati-hati kita hati-hati waspada mereka masih laporan kenapa selalu menggangi jalan-jalan saya dan anak bos saya sudah pernah seringkali bilang dacil seringkali bilang kamu bagaimanapun kalau memang disini ada kemungkaran dan kemusrikan saya akan ada tengah-tengahnya ini ini Hai kenapa Hai gondong lastik kamu juga itu eh ini prosesnya kita lihat kamu telah bikin anak buah saya bebek belur Yusuf anak buah kamu tadi yang saya bikin ah gua bacok murah-murah eh enggak tahu deh si gondong rengos kamu menempatkan peminum lain nendir belum tahu kau tanah nendir si berenos kalau apa aja ya orang ini coba 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 belum pernah saya pengen jelasin deh enggak dengerin kita lihat mereka kita lebih tongkat-tongkong iya kamu urus aja dulu oi dengerin dulu anak buah ibu buah anak tadi ngadu ke gua bahwa di sini dikloyok oleh anak bos dacil nah ini juga gua atas datang ke sini atas pengaduan atas pengaduan anak buah-banyak banyak-banyak anak buah kira-kira semua ada ini betul bos ini berani amat lu anak buah lu ini anak buahnya bina bobok belur tadi udah lari-lari dia terus ini ngepain ada di sini lagi saya nggak terima oh jadi kamu nggak terima iyalah anak buah kamu dipukulin sama anak buah saya terus lu bahas itu apa lu ngomong nggak terima lu berhadapan dengan siapa kalian semua tentu akan menghalangi kami untuk mencari pusaka kibwana udah jelas ada urusan apa dengerin saya dengerin dengerin asal tau saja ya itu pusaka kibwana juga dapat murid dari lu kita tapi nggak mungkin dikasih sama lu cim makanya kalian akan berusaha bro hei kamu nggak bakal bisa nggak bakal bisa nggak bakal bisa nggak bakal bisa gak bakal bisa gak bakal bisa lu walang kandung apa lu banyak bakut amat lu hei gondong hei gondong hei gondong hei gondong kamu jangan sepede gini kalau ngakut hei harus dong lu ngini gua air lendir pasti nempel di sini kamu nggak bakalan kuat gua mau lu perut lu ngakut eh ah 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 kamu kamu beraninya main belakang ya hehehe anak lu anak wakibu anak 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 siapa di sini yang dikubur minuan yang dikubur duluan itu pasti anak buah elu terlalu buat mereka silahkan kamu raya sembangernya lemah kami lebih baik lu maju aja Cil coba lihat kita perempuan ini bisa enggak menggoda mereka keraksa Buana anak-anak ini pasti kerayu keadaan nih hampir-hampir ini ini mau masuk ke bagian kudacil nih as nanti anak buahnya kerasa Buana pasti main belakang as hadirnya bener udah mau kamar aja tuh anak buahnya tuh fokus ke si itu tuh ini perempuan hampir tuh hampir kerayu hampir kerayu sama perempuan wawah wawah ngerayu si gondong waduh 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 Ternyata kamu suka sama perempuan Kalau mau gue kasih Dari pada lu Dari pada lu Awas bos Hati-hati bos Hati-hati bos Ini ngularin ilmu goyang Dua ini dia Teteh itu Aduh suka ngemprot Aduh 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 Bisa Aduh 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 Sudahlah, hei, Bacil, kamu bangun, Bacil, semuanya Sudahlah, kalian jangan berantem-berantem begini, saya gak mau melihat kalian Begini Saya paham sih, Gonggong Datangnya si Bacil kesini, tujuannya untuk merebut pusaka Saya paham, tapi kami gak bakalan mengizinkan Iya, tapi kalian juga, Gondrong, pemungkas Abra dan si Komar ini Kalian juga sama, artinya kalian ini sudah jelas di sini Banyak kelapaan warga ke kami tentang adanya ritual Kiraksabuana Tapi itu urusan kami Iya, tapi banyak yang terganggu, Gondrong Tapi kamu gak usah ikut campur, itu urusan Gondrong, kamu diam daripada kakil kamu Gondrong Kamu gak usah berusaha merebut pusaka kakibuana Itu urusan gue, kalian ini ambisi dua-duanya Bacil juga, kamu Gondrong Ini yang selalu cari gara-gara Jangan dulu berantem lah, kalian lihat ini jangan dulu berantem, Komar Kamu tahu anak-anak Tapsu, karena benar anak-anak Tapsu kita paling sulit Tapi ini yang selalu cari gara-gara Ini yang selalu pengen merebut pusakannya Kibuana Kami sebagai anak buahnya, ya harus mempertahankan dong Iya, paham dengan kalian Tapi kalian ini, Gondrong ya Di sini resah warga dengan adanya Kiraksabuana ritual Ini dacil kesini untuk membeli pusaka dengan ambisinya Jadi kalian ini dua-duanya salah, jalan Lebih baik tobat Lebih baik tobat Terserah lu Tidak ada Ini namanya tobat-tobatan Lebih baik lu ikut tobat Sampai-sampai Lu aja Hei Lulep dulu Coba Ini selesai dengan baik-baik Coba saya selesai Coba kamu selesai Coba kamu selesai Coba kamu selesai Lu jangan selesai Lu jangan selesai Coba Coba Nanti dulu Coba Kamu ini dari tadi Kenapa ngeyel Gimana ngeyel bos Gue ditarik bajunya Iya, makanya Ini ngomongin baik-baik Antara beberapa Lu juga sama Kamu kabar Di sini kita harus baik-baik 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 Gak pernah disingjang Gak pernah disingjang Bapak beluri Emang lu bisa Emang lu bisa Kamu gak bakalan bisa Gue gak mau mampusin lu Karena Soal mati itu adalah urusan lu Tapi saya punya keinginan Kalian dua-duanya Dua kubu ini Bertobat Udah Selesai 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 Dia kan dua kubu bilang Terus Tobat Maksudnya kalau udah Tobat Maksudnya mau ngasih pusaka itu Bos bagaimana nih Coba dipertanyakan bos Pertanyaan bos Saya dalam itu Masih tidak percaya juga sama bos tidak ada kematian ini cukup susah saya juga ingin ketemu Kira Sabu anak ya jadi saya boleh izin ke sana kita minta coba masuk itu selalu gak kuat kalau sendirian berarti kita sekalian aja saya pilih Kira Sabu anak datang kita hati-hati kita sabar 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 kita minggir dulu kita disini dulu kita lihat Assalamualaikum Kira Sabu anak mereka tidak mau menjawab ini kami sudah halang menghalang-halang tetapi ini selalu maksudnya Ustadz Jordi ini saya boleh komunikasi dengan kerasa Jordi jerry dua murid luar biasa kalau ikut campur urusan Kira Sabu anak dan murid-murid ini bos berikan kesempatan apa yang akan si Jordi sampaikan ke Kira Sabu anak selalu kesempatan untuk ngomong dulu Kira Sabu anak tapi dia itu suruh kita ikut Jordi suruh insap kita gak ada bahasa kita insap itu diam gondong berikan dia kesempatan bicara silahkan Jordi Kira Sabu anak kedatangan ke saya tujuannya ada kesini karena tujuan saya kesini ingin berbicara langsung dengan Kira Sabu anak tapi dihalang-halangi sama Kigondrong, si Komar dan Ketung Penguas dan si Jagur ini karena dari ini saya kesini untuk mengejar Kira Sabu anak Kira Sabu anak sudah empat bulan tidak ketemu saya ternyata ada di gunung sini ternyata Kira Sabu anak ada kan ritual mungkin disini dekat perdesaan juga ada informasi ke saya bahwa Kira Sabu anak sudah meresahkan dengan ajaran Kira Sabu anak dengan antek-anteknya Kira Sabu anak apa tujuannya ngambil ganis dibawa disitu tubuhi diambil airunnya diminumkan sama antek-anteknya apa tujuannya Kira Sabu anak apa urusan kamu Jordi apa yang Kira Sabu anak lakukan apa urusan kamu misi saya adalah membongkar kemaksiatan bongkar kalau kamu bisa oh begitu Kira Sabu anak jadi disini saya tetap akan berjual Bagaimanapun saya akan memperjuangkan Ustaz Yardi kamu itu nggak bakalan bisa memberantas kejahatan memberantas kemungkaran dari zaman kuda ngegel besi sampai sekarang ngegit roti nggak bakalan bisa Oh insya Allah atas izin Allah saya akan yakin dengan perjalanan saya dengan misi saya tapi Bacu kenapa ini melakukan kemaksiatan silahkan kalau ada komunikasi saya silahkan kita mundur dulu bisa menyaksa Bu anak Mas solar Mas solar mundur Mas solar menyaksa Bu anak tolong serahkan baik-baik mustika kamu dan pusaka yang lainnya sampai ke rayu tolong serahkan baik-baik karena itu adalah pusaka keturunan kami tidak semudah itu Dacil diam bro saya berbicara dengan raksa Bu anak gua bacok lu baru akan tahu akibatnya Dacil dengan kamu meminta pusaka dari raksa Bu anak berarti kamu secara tidak langsung menghantarkan nyawa kamu Dacil terburu kami disiapkan disini diamkan itu saya jauh-jauh dengan anak buah saya datang kesini pantang balik kalau tidak bawa pusaka dan mustika itu anak-anaknya Jangan sampai nama kamu yang pulang dari sini ha 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 saya membalikan kamu ke dalam tanah ini apa kamu oke nanti kita lihat kita lihatin aja bos ayo bawa ini peot ini ayo terus ayo terus ayo terus tepat terus raksa Bu anak tangan pernah peot betul tidak gondol pasti dia merebut dari itunya pusakanya pasti ngambil langsung ke sana mental mental ayo pasti ngambil apa kamu ambil yuk mustikanya yuk cepat ah tidak mau kasih kepada wanita hahaha kenapa Dacil dasar pengajar kamu ah kamu hanya berjosa memperalat wanita mendingan serahkan baik-baik masih Dacil langsung daripada saya rebut dari tubuh kamu kiraksa Bu anak hihihi 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 kawan gue hahahaha bahwa temen-temen gue tumpang panjang 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 hati-hatinya yuk hati-hati hehehe bangun 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 tidak tidak masih lagi ya panjang menghargai karena dia perempuan tutup mulut tuh banyak bacot kamu udah selesaikan dululah kamu sudah selesaikan dululah kamu sudah selesaikan dulu dari pada kami tidak tutup apalah tidak ada orang lain Kelakuan si dacil Hei Kamu tidak puas-puas yang menyiksa orang Aduh, lagian si dacil itu selalu berambisi Ingin merebut pusaka Saya ingin memfasilitasi Nyeratu Cakra dengan Kiraksa Buana Tolong kasih kesempatan saya untuk komunikasi Jangan-jangan Jangan Biarkan Masih berlanggu konsentrasi Ini bekas bu Aki masih ingat saya Alas guru Masih ingat saya Saya ingin dayang Aki dulu Saya dayang kesayangan Aki dulu Coba Ajarkan Nyeratu Biar dia bisa bertobat Ada yang datang ke hadapan Raksa Buana Mengaku dayangnya Raksa Buana Ki, saya sungguh dayang Aki Kamu tidak beda Lebihnya daripada si Jerry dan juga Jordi Nyeratu Saya hanya kasihan ke Kiraksa Buana Tidak perlu belas kasihan dari siapapun Ki, lebih baik kita yuk kita sama-sama Kita berjuang jalan yang benar Ki Jalan benar yang mahal Nyeratu Maksud Hei Ratu Nggak usah ngajak guru-guru saya Nggak usah Biar lalu Oh, sati-sati dong Batu udah peok gini Masih merayu-rayu guru saya Yang lancang Mendingan Ratu ikut kami Lancang menurut kami Biar kalian Di Ratu lagi ada komunikasi Kalian apa menganggut terus Saya ini dayang kesayangan Ki Raksa Bisa ikut dengan saya Karena saya tahu Hati-hati itu sebenarnya baik Wow, kecil Kira itu Memang benar Dulu kamu Satu dari ribu Anda yang Raksa Buana Yang Raksa Buana Sayangi Tapi sekarang Kamu tidak lebihnya Seperti Sampah Bosok Nyeratu Sudah, Nyeratu Bawa jalan-jalan Dari Kita sakit hati Dengan ucapan dia Mungkin Kita Bagaimanapun Kita bergerak Lihat anak buahnya Hati-hati Nyeratu Ini pasti nyerang Mereka pasti nyerang Pasti mereka nyerang Hati-hati Kalian sudah mengenai saya Dan menghalangi saya Untuk merayu Memang Nyeratu itu wajib dihina Dan layak Udah Sikat aja Nyeratu Bantu dong Lu berani sama perempuan Ayo kita bareng-bareng aja Ayo kita bareng-bareng aja Ayo 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 Panas Raksa 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 Buah Mendengar Ayo Ayo Bagaimana Hidari Dulu Bagi pada Korban jiwa Disini Lagi terluka Lagi Diurus Lagi manapun disini jangan sampai ada korban para sahabat ofisial kemercon kita menghindar dulu dengan keganasan kirasa buana dengan antek-anteknya bagaimanapun kita berjihad kalau memang melihat daripada matelor dengan ratu ini terluka dalam nanti kita obati dengan madu dari kemercon mohon doanya kita mohon doanya untuk para sahabat ofisial kemercon, jangan lupa juga untuk para sahabat ofisial kemercon mohon doa dan dukungannya channel saya bang jordi ofisial tolong di subscribe, di like, dan di komen dan di share, mohon doanya kami akan tetap berjuang dan tetap semangat saya tutup saya, sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang pesan madu kemercon dan produk lainnya daripada pokal alamului kemercon sahabat-sahabat semua kini akan mendapatkan kupon undian, umroh, motor handphone, dan lainnya setiap pembelian di atas 2 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan berangkat umroh di setiap pembelian di atas 1 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan motor dan di setiap pembelian di bawah 1 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan handphone silahkan sahabat-sahabat dapatkan kuponnya di setiap pembeliannya karena di setiap pembelian produk kemercon bisa berkesempatan berangkat umroh mendapatkan motor dan mendapatkan hadiah handphone untuk memasang produk kemercon silahkan buka sopi dan kunjungi toko kemercon al-hikmah atau silahkan sahabat hubungi nomor admin di 0812 1468 4098 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara beli produk kemercon di akun sopi ketika kemercon al-hikmah di pencarian sopi kemudian disitu akan muncul berbagai produk kemercon mulai dari madu jamu sakti kemercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepo oleh guru besar ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pengusahanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih sehingga yang di